Terima kasih telah menonton Sedara Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Suara terbesar dalam pemilihan presiden diperoleh pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasangan Anies Mohaimin memperoleh 40,9 juta suara atau 24,95 persen suara sah. Kemudian Prabowo Gibran memperoleh 96,2 juta suara atau 58,59 persen. Ganjar Mahfud mendapat 27 persen atau 27 juta suara atau 16,47 persen dari suara sah. Hasil pemilihan legislatif, PDI Perjuangan mendapat suara tertinggi 25,3 juta suara atau 16,73 persen. Partai Golkar mendapat 23,2 juta suara atau 15,29 persen. Lalu Partai Gerindra 20 juta suara atau 13,22 persen. Disusul PKB dengan 16,1 juta suara atau 10,62 persen. Partai Nasdem 14,6 juta suara atau 9,66 persen. PKS mendapat 12,7 juta suara atau 8,42 persen. Partai Demokrat mendapat 11,2 juta suara atau 7,43 persen. PAN, Partai Amanat Nasional, mendapat 10,9 juta suara atau 7,24 persen. Penetapan pemenang Pilpres Prabowo Gibran tidak langsung diterima oleh dua pasangan calon lainnya. Kedua paslon itu bahkan mengajukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana sikap TKN? Kita bahas selepas informasi berikut ini. KPU mengumumkan pasangan Prabowo Gibran menang pemilihan Presiden 2024 dengan suara sah terbanyak sebesar 58,90 persen. Pasangan Prabowo Gibran mendapat 96,2 juta suara. Disusul pasangan Anis Muhaymin 40,9 juta suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud dengan 27 juta suara. Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi. Sementara pasangan Anis dan Caimin unggul di dua provinsi. Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaymin Iskandar sebanyak 40,971,906 suara. Dua jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96,214,691 suara. Tiga jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor tiga. Haji Ganjar Paranowo S.H.M.I.P. dan Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27,040,878 suara. Sementara hasil pemilihan legislatif, PDIP mendapat suara tertinggi yakni 25,3 juta suara atau 16,73 persen. Partai Golkar mendapat 23,2 juta suara atau 15,29 persen. Lalu Partai Gerindra 20 juta suara atau 13,22 persen. Disusul PKB dengan 16,1 juta suara atau 10,62 persen. Partai Nasdem memperoleh 14,6 juta suara atau 9,66 persen. PKS mendapat 12,7 juta suara atau 8,42 persen. Partai Demokrat mendapat 11,2 juta suara atau 7,43 persen. Partai Amanat Nasional mendapat 10,9 juta suara atau 7,24 persen. Presiden terpilih, Prabowo Subianto berjanji akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga mengajak seluruh rakyat bersatu. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memiliki kosong dua, kita hormati. Yang memiliki kosong satu, kita hormati. Yang memiliki kosong tiga, kita hormati. Kita bersatu. Capres pemilu 2024, Anies Baswedan menanggapi soal peluang bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Anies menegaskan akan terus membawa agenda perubahan karena kebebasan berpendapat adalah hak warga. Kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU terkait hasil pemilu presiden. Ganjar menyebut gugatan akan diajukan Jumat atau Sabtu. Tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka penting terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan bakal besok atau Sabtu. Selaras dengan tim Ganjar, tim hukum nasional Anies Muhaymin telah resmi melaporkan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, menyebut target gugatan ini adalah pemungutan suara ulang. Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Selain gugatan ke MK, hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu juga akan digulirkan partai pendukung pasangan Ganjar Mahfud. Tim Liputan Kompas TV KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Sementara Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud bersiap menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Apa langkah yang akan diambil tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran? Kita berbincang dengan Putri Komarudin, jurubicara tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ari Yusuf Amin, ketua tim hukum tim Anies Mohaimin, Ari Yoseno Bagaskoro, jurubicara tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih. Sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mbak Putri, ini KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Apa langkah selanjutnya di tengah pasangan calon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sedang berusaha untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi? Yang pertama tentu kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada seluruh tim Kampanye, relawan, kader dan simpatitas seluruh partai politik pengusung Paslo 02 yang kemarin sudah bekerja sangat keras. Sehingga akhirnya hasilnya sesuai dengan harapan kita bahkan melebihi ekspektasi sebenarnya karena sebagaimana yang telah disampaikan tadi 58,58 persen itu bukan suara yang sedikit, 96,2 juta orang telah memberikan mandatnya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi tentu yang kita fokuskan sekarang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo semalam adalah kita ingin menggunakan momentum ini sebagai momentum rekonsiliasi, beliau akan menjadi presiden nantinya dan Mas Gibran akan menjadi wakil presiden bagi semua masyarakat Indonesia, baik itu yang mendukung ataupun yang tidak mendukung beliau. Soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tadi sudah didaftarkan oleh Timnas Amin. Ya, tentu gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu kan sebuah hak yang memang proses yang memang dilindungi oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan terkait dengan hasil pemilu. Jadi tentunya kita juga sudah siap dengan tim advokat dan juga saksi ahli yang nantinya akan bersidang di MK yang dipimpin oleh Prof. Yusriel. Dan kita juga telah, kita ada tim data center juga di mana seluruh foto hasil C1 di seluruh TPS di Indonesia itu kita kumpulkan sebagai bukti nantinya. Jadi tentu kita akan siap nantinya ketika menghadapi gugatan tersebut. Baik Pak Ari, karena gugatan Timnas Amin sudah didaftarkan hari ini, apa saja bukti-bukti yang diyakini bisa membuktikan bahwa apa yang disebut oleh Timnas Amin, dugaan kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita mengambil temanya tidak hanya TSM, tapi terjadinya pengkhianatan konstitusi. Jadi kita akan membahas bahwa bagaimana proses dari awalnya banyak sekali hal-hal yang dilakukan melanggar konstitusi. Sehingga harapan konstitusi terjadinya pemilu yang jujur, yang adil, yang bebas, tidak terwujud dalam pemilu tahun ini. Itulah yang kita permasalahkan. Bukti-bukti konkretnya bagaimana Pak Ari? Ya, tentunya setiap argumen yang kami sampaikan kami ikuti dengan bukti-bukti yang kami sudah siapkan. Misalnya terjadi dari awal tentang kasusnya di MK, itu semua sudah mengetahuinya. Sampai kepada yang paling bawah, yaitu keterlibatannya aparat desa. Itu bukti-buktinya juga sudah kami siapkan. Jadi dalam waktu satu bulan ini kami mengumpulkan semua persiapan untuk maju ke MK. Dan Alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Tandanya juga menyebutkan ketika Konpers setelah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan 02 terkait dengan Bansos yang masif diberikan atau diluncurkan di masa pemilu 2024 kemarin. Apa yang bisa Anda sampaikan atau buktikan bahwa ada keterkaitan dengan Bansos dengan pasangan 02, dengan kemenangan pasangan 02? Iya. Di dalam argumen itu kita jelaskan bahwa bagaimana peranan Bansos menaikkan suara yang signifikan. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri, di luar ekspektasi tadi disampaikannya. Ya itu tadi, kalau di jawabannya adalah Bansos tadi ekspestasinya itu. Karena memang luar biasa masifnya pembagian Bansos dan BLT itu ketika masa kampanye dan masa-masa tenang. Sehingga inilah yang betul-betul merusak proses demokrasi kita. Karena proses demokrasinya dilakukan dengan cara iming-iming dan intimidasi. Sehingga hal inilah yang akan membahayakan bagi konstitusi kita. Target Pinas Amin, Pilpres diulang tanpa gibran raka-mimraka, begitu? Ya, karena itulah yang masalahnya. Awal masalahnya di sana. Anda yakin akan dikabulkan oleh Hakim MK tujuan itu? Bagaimana? Anda yakin akan dikabulkan oleh Hakim MK? Akhirnya Pilpres ulang dan tidak mengelibatkan gibran raka-mimraka. Akan riset lagi dari awal? Ya, kita harus optimis. Bahwa saat ini kita ini lagi terancam demokrasi kita dan kami menjalankan amanah. Amanah sesuai dengan semangat kami, misi kami, misi perubahan. Bagaimana menjaga demokrasi kita, menjaga hukum kita, tegaknya keadilan di negara ini. Itulah makanya kami mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, tim Nasamin sudah mendaftarkan kegugatan ke MK hari ini. Kapan, Ganjar Mahfud Mahasaryo? Ya, kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo tadi, bahwa itu akan disampaikan dalam minggu ini. Kalau tidak hari Jumat, ya Sabtu. Tapi secara terus-menerus, tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud telah mengumpulkan berbagai macam bukti-bukti dugaan kecurangan, termasuk juga saksi-saksi yang jumlahnya ada 30 saksi dan kemudian ada 10 ahli. Nanti tinggal mana, kemudian Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak berapa dan siapa saja akan kita serahkan kepada mekanisme penegara. Kenapa kita mengambil jalur itu? Jadi memang dari kami, kami mengusulkan ada dua jalur penyikapan terhadap proses pemilu kemarin secara terukur. Yang pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi, yang itu dilindungi oleh Undang-Undang Negara, termasuk juga jalur politik di DPR, yang kemudian didorong melalui hak dan tupoksi DPR. Maka dua, itu akan kami lakukan. Bukti-bukti apa saja yang sudah dikumpulkan? Karena tadi Mbak Putri mengatakan sudah punya formulir C1 dari setiap TPS, kemudian ada dari tim Nasamin bukti yang sudah dikumpulkan selama satu bulan. Kalau dari tim Ganjar Mahfud? Ya, kami mengorientasikan bahwa pemilu itu sebagai satu saranan demokrasi yang disepakati bersama, itu bukan hanya bicara tentang hasil. Artinya kalau kita berputar pada tabulasi suara di hari H, mencari kecurangan demi kecurangan di masing-masing TPS, itu akan capek sendiri. Karena sebenarnya persoalan utamanya ada di prosesnya. Dan disitulah pengkondisian besar, kemudian mobilisasi kekuasaan, intervensi, dan lain sebagainya yang hari ini dirasakan banyak orang. Itu terjadi di sana. Anda yakin bukti-bukti yang dikumpulkan, yang nanti akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, bisa membuktikan dugaan kecurangan-kecurangan ditudingkan itu? Ya, tentu kami optimis. Artinya itu semua bisa kita cek kok. Tidak hanya kemudian berdasarkan pengakuan, tapi dari media-media pun banyak yang kemudian merekam itu. Salah satunya kalau bicara tentang Bansos paling serananya, misalnya ya ini kan harus kita uji, apakah itu kemudian Bansos benar-benar digunakan sebagai alat politik atau tidak. Nah, kalau kemudian tidak menjadi alat politik, kenapa kok kemudian masif sekali sebelum pemilu? Dan setelah pemilu ya sudah tidak ada lagi semasif itu. Nah, ini kan perlu diuji. Bagaimana mekanisme pengujiannya? Kami menggunakan jalur konstitusional di MK dan di DPR. Jadi kami rasa ini adalah bentuk kami menyikapi pemilu, dan bukan berarti kami tidak negarawan karena tidak mau langsung ragu-ragu. Soal saksi Anda juga punya, saksi yang bisa menjelaskan bahwa itu betul terjadi ada hubungannya, dugaan-dugaan kecurangan pemilu sebelum pemilu berlangsung hingga hasilnya sepertinya kemarin ditetapkan oleh KPU? Ya, tim hukum kami dengan Pak Todung Mulialubi sebagai leading sector sudah memberikan keterangan bahwa sudah disiapkan sejumlah setidaknya 30 saksi. Nanti kemudian MK akan melakukan verifikasi berapa yang diperlukan untuk hadir di persidangan. Tapi kami pastikan bahwa saksi-saksi itu memang kredibel dan memiliki keberanian untuk bicara di persidangan. Kalau tim Nas Amin targetnya adalah pilpres ulang tanpa melibatkan Gibran Raka Bumi Raka, target dari tim Genjar Mahfud? Ya, kalau muara perjuangan hukum di MK, saya rasa adalah yaitulah mekanisme kalau mau mengevaluasi pemilu, termasuk mengukurkan hasil. Tapi kalau kemudian bicara di DPR, perjuangannya murni adalah untuk mengevaluasi agar tidak terjadi lagi replikasi cara-cara yang sama seperti kemarin di pemilu-pemilu ke depan. Jangan lupa, masih ada pilkada di tahun ini dan ada pilpres lagi yang harus kita hadapi. Semoga masih akan kita alami di tahun depan. Mbak Putri, tanggapannya tentang amunisi-amunisi dari Paslon Amin dan Genjar Mahfud untuk di Mahkamah Konstitusi? Yang pertama terkait dengan HK Angket ya, saya sendiri sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gokar tentu merasa bahwa hak angket itu tidak diperlukan untuk saat ini. Kenapa? Karena kalau tadi disampaikan ada kecurangan TSM misalnya, di dalam Undang-Undang Pemilu sendiri sudah diatur bahwa kecurangan TSM itu adalah sesuatu yang harus dilaporkan kepada bawah selu dan diselesaikan mekanismenya pada pelaporan ke bawah selu. Jadi alih-alih kita misalnya melihat itu, menggunakan hak angket untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya tentu lebih baik kita menggunakan mekanisme yang ada. Karena tuh Undang-Undang Pemilu kan juga dibuatnya oleh parpol pengusung 01, 02, dan 03. Kita sama-sama bikinnya pada saat itu. Yang pertama, terus kalau yang kedua, tadi bukti-bukti yang disampaikan, kita kan juga selama ini, selama masa kampanye terutama, sudah sering berdebat terkait dengan penyaluran Bansos dan hal-hal lain yang dituduhkan kepada kami di Paslo 02. Tapi tentu nanti ketika kita bersidang di MK, kami juga sudah mempunyai bukti-bukti yang sangat kuat yang akan memperlihatkan nanti bahwa tidak ada kaitannya sama sekali penyaluran Bansos dari pemerintah misalnya kepada kemenangan kami di Prambol Gibran. Jadi tentunya ini hal yang nanti akan diperdebatkan salah satunya juga ketika menghadapi gugatan di MK. Oke, soal hak angket, adakah arahan dari Prabowo Subianto soal itu? Ya, tidak ada arahan dari beliau, tapi kami dari masing-masing parpol sudah mempunyai sikap sendiri dan saya sebagai kader Partai Golkar tadi menyampaikan Partai Golkar tidak merasa ada urgensi sama sekali untuk hak angket pada saat ini karena memang sudah seharusnya kita fokus pada terutama rancangan APBN 2025 yang akan kita bahas di DPR pada bulan ini. Oke, Pak Ari dari Timnas Amin terutama dari Partai Politik, apakah saat ini terus masih meneruskan atau menggulikan hak angket? Apa yang kemudian ditunggu? Ya, sepengetahuan saya mereka masih tetap berkinginan untuk mengajukan hak angket. Nampaknya ini lagi memproses karena kita beberapa waktu yang lalu dimintain semua data-data, data-data kecurangan, fakta-fakta di lapangan kita sudah serahkan semua ke Partai Politik. Saya yakin itu akan berlangsung. Baik, setiap kita bicara hak angket selalu yang dipertanyakan adalah kepada PDI Perjuangan nih Mas Aryo. Karena sebagai inisiator untuk hak angket yang sempat diwacanakan oleh Ganjar Pranowo, semuanya, semua partai politik menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Kapan kemudian PDI Perjuangan akan mengajukan hak angket untuk bisa diparipurnakan? Ya, tentu perlu ada timing yang tepat untuk kemudian angket itu akurat. Timingnya apa? Karena mekanisme evaluasi pemilu itu kan banyak. Salah satunya ya angket. Hari ini MK sedang diproses dan minggu ini akan berdasarkan penyampaian Mas Ganjar akan segera dilaporkan kepada MK. Angket maka ya tinggal menunggu. Tapi paradigmanya harus sebenarnya berbeda. Artinya kalau kemudian kami mengusulkan ada mekanisme evaluasi, sebenarnya ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya PDI Perjuangan sendirian. Kalau kemudian kita masih merasa menganggap penting dan perlu untuk di kedepan itu ada pemilu-pemilu yang demokratis, maka pemilu kemarin yang dianggap oleh banyak perguruan tinggi adalah pemilu yang paling buruk. Itu harus dilakukan suatu mekanisme evaluasi. Jadi ini tanggung jawab semuanya. Menunggu timing kan menunggu momentum. Itu momen apa yang ditunggu oleh PDI Perjuangan untuk bisa menggulirkan hak angket ini? Ya agar kemudian ini tidak hanya menjadi satu wacana yang dosong, tapi semua bukti disiapkan. Kami tentu serius. Kenapa? Karena kami sudah menyiapkan salah satunya misalnya naskah akademik untuk disampaikan di dalam mekanisme tersebut. Dan itu sampai hari ini itu sedang serius dikerjakan. Jadi kami rasa sekali lagi ini bukan tanggung jawab kami sendirian, tapi ya banyak pihak termasuk dari mereka yang masih bergulir terhadap demokrasi kita ke depan. Sekarang fokusnya akan ke MK dulu atau hak angket kemudian menunggu proses di MK bergulir? Kalau MK kemudian kami sampaikan terlebih dahulu, ini semata-mata karena kami rasa yang harus dilakukan secepatnya adalah pelaporan ke MK. Baik, Mbak Putri Komarudin setelah penetapan KPU soal siapa pemenang Pilpres 2024 kan kemudian Prabowo Subianto menyatakan akan merangkul semua pihak. Sebenarnya apa sih alasan dibalik itu? Karena Pak Prabowo yakin bahwa membangun bangsa ini adalah sebuah tugas yang sangat besar, jadi momentum kemarin pemilu yang sempat menyebabkan berbagai perdebatan di antara pasangan 01, 02, 03 ini sudah seharusnya diakhiri dengan penetapan hasil pemilu kemarin. Jadi tentu beliau berharap bisa merangkul seluruh pihak yang ingin sama-sama membangun di pemerintahan beliau bersama dengan Pak Gibran tentunya. Jadi itu tentu pesan yang sangat baik sebagai seorang negarawan ya, karena beliau juga tentu sudah pernah merasakan kekalahan di Pilpres dan beliau tetap menerima tawaran pada saat itu oleh Pak Jokowi untuk bertemu dan akhirnya bergabung bersama Pak Jokowi bersama-sama di kabinet yang pada saat ini masih berlangsung. Apakah untuk mengembungkan koalisi sehingga mengurangi porsi oposisi tujuannya? Ya, tentu kalau soal itu kan itu perbincangannya di antara para ketua umum parpol ya. Jadi masih sangat dinamis tentunya. Cuman kalau dari kacat mata ya Pak Prabowo, beliau yakin bahwa kesuksesan pemerintahannya Pak Jokowi pada hari ini adalah karena beliau mempunyai parpol pengusung yang sangat kuat, di mana legislatif juga solid dan pemerintahannya juga dibantu oleh kader-kader terbaik dari masing-masing parpol sehingga apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi hari ini, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan lain-lainnya itu adalah salah satu bukti bahwa konsolidasi politik yang baik itu memang benar-benar bisa membawa kebaikan bagi negara ini. Oke Pak Ari, soal ajakan bergabung bagaimana sikap koalisi dari Amin, Anies Mohaimin? Ya kita tidak dalam konteks itu Mbak. Kita ini punya idealisme, punya semangat, punya visi, dan punya misi. Kami mengharapkan adanya perubahan perbaikan di bangsa ini. Nah ini yang kita koreksi. Kita bukan soal bagi-bagi kekuasaan, jatah menteri, atau yang lainnya. Itu sama sekali tidak terpikir di tempat kita. Sekarang pun kita ke MK karena kita menanggung beban rakyat kalau di kami katakanlah 40 juta lebih yang telah memilih kita itu memberikan amanah kepada kita untuk betul-betul kita serius melakukan semangat perubahan ini. Jadi di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan, semangat perubahan ini akan terus berjalan karena kita telah membuat sesuatu hal yang baru di Republik ini. Bayangkan ketika kita berkampanye tanpa menggunakan uang, tanpa menggerakkan orang. Tapi begitu masih punya masa yang hadir, begitu antusiasnya semangat masyarakat karena mereka menginginkan perubahan tersebut Mbak. Oke, koalisi solid karena ini kan Partai Nasional terkesan ada sedikit berbeda sikapnya. Kalau itu kan ucapan-ucapan politisi lah Mbak. Gaya-gaya politisi, negarawan mungkin ya. Tapi kalau soal sikap tentang KMK, HANGKET, itu konsisten. Karena sampai sekarang bahkan Nasdem telah mengirimkan tim lawyernya untuk bergabung ke kami. Saya yakin mereka masih di jalur perubahan. Oke, Mas Aryo ajakan bergabung. Bagaimana sikap dari PD Perjuangan dan koalisi? Ya kita menganggap itu satu hal yang wajar sebagai bentuk logika kekuasaan yang melakukan konsolidasi untuk meminimalisasi kritik dan oposisi. Maka kemudian dilakukanlah ajakan-ajakan untuk bergabung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita secara hubungan personal dengan siapapun selama ini juga baik-baik saja dan tidak perlu ada yang direkonsiliasi sebenarnya. Karena memang pada saat kita bicara regenerasi kepemimpinan, perubahan politik, tamunan, kita sepakat menggunakan metode pemilu. Dan di pemilu itu memang harus berbeda. Jadi kalau ada perbedaan di pemilu, bukan berarti kemudian kita ada masalah dan kemudian harus di dalam tanda putih rekonsiliasi agar perbaikan ke depan bisa berjalan. Dalam negara demokrasi, kami rasa check-in balance itu penting. Jadi di dalam dan di luar pemerintahan, apapun nanti pilihan yang akan dibuat, itu adalah pilihan yang sama mulia. Maka kami rasa hari ini memang itu logika yang wajar, karena saya sendiri tidak berani membayangkan di istana hari ini kalau ada rapat di kabinet, ada dua presiden yang sudah. Satu presiden struktural, Pak Jokowi, dan presiden vertikal. Ada Pak Prabowo di para menteri yang sedang rapat. Jadi asumsinya maka tentu harus dilakukan konsiliasi-konsiliasi kekuasaan di luar mekanisme internal yang ada di koalisi Pak Prabowo. Jadi saya rasa terima kasih atas penyampaian itu, tapi kalau bicara dari paradigma politik konsolidasi kekuasaan, saya rasa itu yang terjadi. Oke, dinamikanya masih akan terus berjalan, karena saat ini juga masih fokus pada gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Mbak Putri Komarudin. Terima kasih juga Pak Ari dan juga Mas Arya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.